berbeda di pengembangan manusia secara besar-besaran makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu-lalu tergiyut dalam kesenangan duniawi kesenangan duniawi memang mengenakan kita bisa ini bisa itu itu malah kita kalau terlalu keduniawi akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur ini terlalu terlarut terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain ya alat transportasi impor ya alat komunikasi impor ajaran impor apa yang enggak diimpor jatik diri nusantara ini sudah hilang ya kan kekayaan sudah diberikan kelimpahan jenis obat-obatan serba ada rempah-rempah ada makanya makanan di luar negeri sebahambar karena rempah-rempahnya kosong enggak kayak disini ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 Mas dan kemungkinan untuk nusantara negara kita ini akan terjadi kemur yang sangat panjang pandangan mas dinus bagaimana kan dulu saya pernah bilang ya kan dulu ini kan aku bilang gini dari kayak ada pergeseran medan magnet antara kutub utara dan kutub selatan nah ini nanti mempengaruhi goncangan air samudera ya kan nah pecahnya kutub es nah itu mengakibat memanaskan global nah itu butuh proses beberapa lama beberapa tahun untuk pemulihan kembali tapi kan di Jawa kan lebih masih beruntung kan gitu karena apa di Jawa termasuk nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan kehijauannya dari apa namanya nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa enggak kayak di negara-negara lain kan makanya kan lelur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cino Londo kari sak judul Jawa kari separuh kan gitu ya itu itu diambil ya itu tadi ibaratnya separuh itu kan 50% 50%nya tergolong adalah Asia Tenggara nah sak judul itu dalam arti 2% Cino Londo kari sak judul itu 2% jadi kumulatif dunia 5% kan gitu makanya kan di dalam Baratayudha Jaya binangan binangan antara Kurawa dan Pandawa Pandawa 5 Kurawa 100 perbandingannya adalah 5 banding 100 kan gitu jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 itu aja 5% dari 100 berarti intinya akan terjadi pengubangan manusia secara besar-besaran makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu-terlalu tergirut dalam kesenangan duniawi yang kesenangan duniawi memang mengenakan ya kan kita bisa ini bisa itu ya kan ya itu malah kita kalau terlalu keduniawi yang akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur kan gitu makanya kan ya lebih 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 kita mengenal diri kita sendiri karena zaman sekarang itu krisis identitas diri akhirnya apa krisis kemanusiaan ya kan kalau dosa karpet diri tidak peduli yang itu akanlah merugikan buat orang lain atau enggak yang penting untung sekarang agak gitu lalu beri kuih lalu beri kiri ya kan ibaratnya orang yang juhul itu beri kiri sifat yang jahat kamu menunggung kamu berangkara murka kamu butuh nuruti karp ya kan kamu butuh nuruti karp ya kan jadi kita memberikan sifat yang disini gak laki rasis jatini rasis jatini sudah meninggalkan jati dirinya jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita, makanya ketika kita menemukan jati diri kita maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya kan identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya makanya kan ada di dalam saya si pijennya saya ingin saya ingin saya ingin itu sebenarnya itu Tuhan itu ada di dalam diri kita tapi kita rasakan keberadaan Tuhan dengan cara apa? kita mengenal jati diri kita sendiri bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya karena apa? sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia karena ini sifat Tuhan sangat senang mengumbar angkoro murko membutuhkan untuk menuruti karep kalau orang Jawa bilang tidak begitu hanya butuh untuk mengumbar karsa itu akhirnya karsa itu mendunia dan Jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri karena apa? bangsa ini terlalu terlarut terlalu larut lama ketergantungan dengan negara lain ya kan? alat transportasi impor ya kan? alat komunikasi impor ajaran impor apa yang tidak diimpor tapi tapi keberadaan kekayaan kekayaan yang dimiliki oleh Jawa sendiri tidak hanya ajarannya alamnya ajarannya itu juga murni sekarang gini obat-obatan obat-obatan ya kan? Jawa itu loh ataupun Nusantara ini penuh dengan berbagai jenis tanaman herbal yang mengandung obat-obatan tapi kenapa tidak digunakan? kalau misalkan negara ini kita memanfaatkan para petinggi negara memanfaatkan tabit-tabit untuk dikumpulkan menjadi suatu membuat ramuan-ramuan segala penyakit yang ada di dunia ini seharusnya bisa tapi apa? zaman sekarang sudah ketergantungan dengan bahan kimia kenapa di luar negeri membuat obat dengan bahan kimia? karena di sana tidak ada kelengkapan ramuan herbal dari alam yang kayak ada di sini gitu loh nah kadang-kadang orang kita Nusantara itu kurang kreatif gitu loh apa-apa serba impor ya kan? jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap enggak kita manfaatkan malah diekspor ya kan? masalah obat-obatan loh yang ada di sini enggak ada di luar negeri ya kan? tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain contohnya vaksin enggak, gue racun kan gitu kan? sebenarnya enggak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di Nusantara ini kalau mau banyak gitu loh enggak usah impor mas ya? nah seharusnya kayak penting-penting ini mengumpulkan para tahbib Nusantara gitu misalkan para tahbib-tahbib dari Kalimantan Jawa Bali Lombok Sumatera jadikan satu tahbib-tahbib ini negara kita terbebas dari virus kebal semua orang luar negeri bikin virus apapun lepas ya kan? enggak mempaham tapi kenapa enggak dimanfaatkan? karena apa? negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini kadang-kadang kurang kreatif gitu loh apa ya? hanya selalu dipikir sana 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 jati diri Nusantara ini sudah hilang ya kan? kekayaan sudah diberikan kelimpahan ya kan? jenis obat-obatan cerba ada rempah-rempah ada ya kan? makanya makanan di luar negeri sebahambar karena rempah-rempahnya kosong enggak kayak disini kalau disini kan makanan gurih kan gitu kan renyah ya kan? ada rasanya gitu nah makanya kan dibilang penduduk atau umat Nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang Nusantara tidak hanya dari level sudra level raja-raja dalam arti petinggi negara ini seorang gagas enggak peduli dengan jati diri Nusantara katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia sekarang gini enggak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan Nusantara asal-usul Nusantara aja dilupakan enggak usah asal-usul diri enggak tahu gimana akan memperbesar Nusantara kan sepilih enggak usah kita terlalu berpikir jauh karena apa kriteria Nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya begitu juga mengenal jati diri Nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai enggak 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 iya kan di pesen saya sih kita lebih eling dan maspordo ya kan tiba-tiba dibilang eling dan maspordo itu kan eling kalau pangu cape ya kan eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan eling dengan apa yang kita rasakan ya kan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan jadi harus sifat Tuhan itu ingkut di dalam diri kita jadi segala kehidupan sehari-hari dari perilaku kita pola pikir kita pola rasa kita pola ucapan kita harus di arahkan padahal yang sifatnya kasih kan gitu karena ini yang dibilang masa penyaringan biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar bencana besar pasti akan terjadi gitu nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu loh jadi harus kita mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu kalau kita saya bilang tadi heneng henung hening ya kan diam merenung kemudian hening merenung itu apa diam itu kan di dalam sebuah ketenangan di dalam keheningan terus henung kita merenung nih sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri membuat kita itu semakin mengerti ya mengerti dengan kondisi kita mengerti dengan perasaan kita mengerti dengan apa yang kita perikan mengerti perilaku kita ya kan akhirnya di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti karena peradaban besok itu yang namanya zaman kesucian zaman kedamaian dan gitu suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual mau ajaran ini ajaran itu kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma karena Tuhan yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih gitu karena apa ya itu tadi kembali kita harus mempunyai sifat memelihara pemelihara ya apa yang kita pelihara pelihara pikiran kita dengan baik pelihara rasa kita dengan baik pelihara perilaku kita kalau kita sudah memelihara itu kita sama aja memelihara diri kita nah ketika kita memelihara diri kita kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini mewakili dari diri kita sendiri dan itu harus bisa kalau ini semua terjadi secara global dari semua orang yang dibuka bumi ini punya sifat seperti itu maka akan tercipta kedamaian tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya tidak akan tercipta kedamaian makanya jalan satu-satunya ketika ketika ibaratnya gini kalau bahasa jawa menangi zaman edan ewo hayo yang pambudi jantra yang jagat muspinasti berarti yang menangi zaman edan ya zaman gila ini ewo hayo yang pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo serba canggung kita membuat kebaikan sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita mengolah spiritual dikira orang gila kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stress kan aneh hal menangi jaman edan ewo hayo yang pambudi jantra ning jagat muspinasti kan gitu jantra ning jagat muspinasti berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantra ning jagat jantra itu kan jantra jagat bisnis dia akan bekerja ya alam itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatrasi itu sifatnya pembersihan karena air itu air tamudri itu sifatnya neopron jadi penetralisir terus ini terkait dengan konsep e-link bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam dari bencana kita harus e-link apakah konsep e-link itu yang dimaksud e-link sama yang sang pencipta atau bagaimana nah e-link itu bagian terkecil saya contohkan kita mandi kita mandi bahwa kita merasakan bahwa yang mandiin kita air itu termasuk e-link kita minum kita minum kita merasakan bahwa yang kita minum itu air dari Tuhan itu e-link mas kita mau berbicara ini kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain yaitu e-link perilaku kita kira-kira menyakiti merugikan orang lain atau enggak termasuk e-link e-link itu ya pikiran rasanya ucapannya perilaku kita kalau kita sudah e-link dengan itu maka itu bagian dari e-link dengan gusting apa sekarang gini hal yang sepele yang seringkali kita lakukan sehari-hari mandi apa pernah kita ketika kita mandi merasakan e-link kalau kita mandi dengan air kan enggak pernah kan cuek aja kan nah itu hal yang sepele makanya kalau mandi ketika kita mandi diguyur dengan air kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita bahwa air itu dari alam itu akan menambah energi karena ada ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini cipta rasa karsa ini nah itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita sepele kan mandi itu juga disadari makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini nasi ini dari hasil bumi saya sadari kita setiap makan jangan asal makan aja tapi kita rasakan ketika masuk ke rogan nah ini akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita itu akan membangkit energi sebenarnya gitu kalau kita ya demanya eleng itu kan menyadari rosor rumongso itu eleng dan waspada waspada juga lagi waspada dengan ucapan kita sama aja sebenarnya nah itu karena ketika kita menyakiti orang lain itu sama saya melukai diri kita sendiri sebenarnya karena apa hukum imbal balik hukum feedback hukum cermin kalau kita pantulkan biru ya kembalinya yang kembali di kambi kambi di hukum kambi kambi Terima kasih telah menonton